Intro Oke balik lagi di program Tikitaka Nalar TV Bersama saya Bung Toel seperti biasa dan saya gak sendirian Karena ini Nalar TV, Narsum atau partner ngobrol saya kali ini juga harus bernalar Nalarnya soal sepak bola Jadi karena ini mau rame apa, Pial Asia Januari Lalu isu naturalisasi juga mengemuka maka Kali ini dikitaka menghadirkan Hamdan Hamdan Bang Hamdan yang selama ini terlibat langsung urusan naturalisasi ya Ngomong-ngomong Bang, berapa yang sudah di naturalisasi? Atau terlibat Bang Hamdan terlibat naturalisasi? Jordi Ahmad siapa sebut? Siapa aja? Saya terlibat membantu ya Ya terlibat membantu siapa aja Jadi itu kerja sama tim ya Ada tim legal PSSI pada saat waktu saya di PSSI Jadi saya terlibat membantu Jordi Ahmad Jordi Ahmad satu Sandy Wals Sandy Wals Terus Shane Patinama Shane Patinama Kemudian juga Ifar Ifar Rafael dan Justin Justin masuk? Justin masuk di awal-awal Oke Kalau Elkan Bagot hitungannya apa? Elkan Bagot itu Kategorinya? Dia adalah anak berkewarga negara ganda terbatas Oke Jadi dia memang mempunyai KTP sejak awal Jadi dalam prosesnya dia bukan naturalisasi Bukan naturalisasi Oke pemahaman kan istilah Nah sekarang kita ngobrolin aja tentang naturalisasi menjelang Piala Asia Saya ngeliatnya kok makin bergulir terus ya Trend ini Nambah kan Justin Habner sudah disumpah Nambah toh Lalu berikutnya sudah ada nama-nama kandidat lain Jai Izes Natan Cuaon Ratnar Orat Mangun Bahkan Tom Haye Lalu Martin Pais juga masuk Ini kalau dalam sudut pandang Bang Hamdan seperti apa? Kok terus bergulir trend ini gitu loh Apa artinya? Saya melihat begini Mungkin ada upaya dari PSSI untuk menyiapkan squad sebaik mungkin Oke Untuk menghadapi Piala Asia dan juga kompetisi-kompetisi selanjutnya Oke Nah memang kita juga perlu melihat bahwa Ada hal terkait pembinaan yang sangat penting Oke Seperti yang disampaikan Pak Menpora kemarin Oke Adalah pembinaan itu kita terus dorong Betul Kita juga tidak menutup mata terhadap potensi diaspora kita Oke Bahkan lawan kita, Mung Tawel Baru-baru ini memanggil dua pemain diaspora mereka Irak maksudnya? Irak Irak bukan hanya memanggil sepuluh pemain diaspora Dan baru-baru ini menambah lagi Kalau sudah salah dua Satu pemain itu Apa namanya? Bernama RTN RTN itu dari divisi tiga Belanda Dipanggil pula oleh Irak Tim yang mengalahkan kita Oke Ya kan? Apakah mereka ketar-ketir terhadap kita? Mungkin tidak juga Mungkin mereka juga ingin menyiapkan squad sebanyak mungkin ya Lalu kedua mereka juga memanggil pemain bernama Alhamawi Yang bermain di divisi dua Sweden Saya pikir kenapa Irak melakukan ini? Saya mencoba memahami Mungkin saya pikir-pikir mereka juga ingin menambah kedalaman tim ya Oke Untuk menghadapi begitu banyaknya kompetisi Sehingga mereka bisa deploy Oke pemain yang mungkin grade A-nya mereka bermain di Piala Asia Ataupun nanti di kompetisi lainnya dia akan share yang lain gitu Jadi saya lihat timnas Irak juga Dan notabene juara Piala Asia Bang Tapi mau aja memanggil pemain divisi tiga loh Bang Di Belanda dan divisi dua Sweden ya Kalau di Indonesia ini mungkin sudah gempar Bang Alhamdulillah kita mencari pemainnya yang betul-betul tier satu lah Oh gitu Menurut saya Yang semua disebut tadi tier satu hitungannya Saya pikir coba kita lihat Jordi Amat Jordi Amat ketika dimulai naturalisasinya dia bermain di Liga 1 Belgia Oke Sandy Wolf juga demikian di Liga 1 Belgia Shane Patinama Liga 1 Norwegia Kemudian Ivar, Rafael, dan Justin adalah persiapan untuk Pelonia U20 ya Ivar sekarang bermain rutin di Utrecht Cedera saja yang menghalangi dia dari bermain Oke Rafael Struik cedera Kemudian sekarang sudah bermain rutin mencetak gol di Ado Den Haag U21 Dan juga di tim seniornya Ado Den Haag Justin Hamner kita tahu dia sudah kapten Oke, Wolverhampton Wolverhampton under 21 Dia sudah di bench satu kali di first team Iya, lawan Arsenal Lawan Arsenal Dan juga saya dengar ada satu back Wolverhampton yang ngikut kawannya Ya kan, ribut Akhirnya dia itu temporarily frozen dari tim Ini mungkin kesempatan buat Justin Hamner ini Masuk ke tim utama Mudah-mudahan Oh gitu Mungkin kita punya satu platform yang bermilik nih Bang Saya kemarin baru ditelepon sama agennya sih Agennya sangat happy Oh agennya Justin Dia ditelepon Justin progresnya bagus Oke Karena ini nyebut agen dulu sedikit aja Kalau dalam proses naturalisasi itu melibatkan uang atau enggak Bang Kalau saya pribadi Pertanyaan langsung Kalau saya pribadi tidak pernah menawarkan uang kepada mereka Waktu ngurus-ngurus Ngurus-ngurus saya tidak pernah Jadi yang saya lakukan Pendekatannya Pendekatannya personal aja Apa sih Apa namanya Kita ini ada proyek apa Ada kompetisi apa Dan kadang-kadang memang ada pemain yang memang Contohnya seperti Justin ya Pemain itu yang ketika kita berbicara Sama dia Dia langsung mengatakan Iya saya mau main buat Indonesia Belum saya tawari padahal Baru-baru saya jelaskan bahwa saya adalah utusan khusus PSSI Dia langsung mengatakan Saya sebetulnya ingin sekali bermain buat Indonesia Tapi saya ingin Kamu berbicara dengan ayah, ibu, dan agen saya Oke Kalau gitu Rautnya itu yang kita lakukan Ada juga pemain seperti Ragnar Orat Mangun misalnya Yang tiba-tiba Kontak saya Dan mengatakan ingin membeli timnas Indonesia Saya bilang Saya bukan di PSSI Silahkan komunikasikan dengan Dengan PSSI Oke Sekarang sebagai staf khusus Menpora Tenaga ahli bang Beberapa waktu lalu di PSSI kan Di periodenya Iwan Bule kan Siap Itu dalam menjalani proses ini Membantu proses naturalisasi apa perasaannya? Saya sih melihatnya begini bang Jadi Apa yang dirasakan? Apakah lebih banyak repotnya Atau ada sebuah Kalau saya rasa Enggak ada repotnya bang? Ini sih apa? Tugas saya Manis aja seorang hamdan Dan memproses naturalisasi gitu Apa rasanya itu? Jadi sebetulnya gini bang Kalau saya di Kemenpora Itu tugas saya jauh lebih mudah Karena Kenapa? Karena Kalau di PSSI Kan mereka yang harus Approach Mereka harus menyiapkan Kedatangan Semuanya harus disiapkan kan Kalau di Kemenpora Tugas saya adalah Mendata bang Seluruh potensi atlet Di espora Indonesia Bukan hanya sepak bola Basket, renang, atletik, poli Saya hanya mendata Berkomunikasi dengan mereka To build relationship Tapi kalau di PSSI Kan bukan hanya build relationship Proactively recruiting them Jadi itu Nah Kalau pada saat di Kemenpora Alur dari naturalisasi Adalah dimulai dari cabur Yaitu PSSI Mengirim surat kepada Kemenpora Di Kemenpora kita akan evaluasi saja Teknikal analisisnya sudah benar belum? Tapi poin saya gini Bang Adrenalin Bang Hamdan Ngurus naturalisasi Lalu pemain itu sekarang main Apa yang dirasa? Saya terus terang Sukanya seperti apa Puasanya seperti apa Aduh Bang Kadang kalau boleh jujur Saya sampai nangis bang Serius? Iya Begitu Misalnya Mungkin Waktu Shane nyatak gol itu Shane yang lawan Irak? Iya itu Nyatak gol Saya nangis tuh bang Oh iya? Kenapa? Ya maksudnya Sedih terharu Happy at the same time bang Waktu itu saya nonton Sama apa Orang rumah saya itu Mereka waduh langsung Ngelihat saya Apa namanya terharu gitu Oh Apalagi satu-satu itu kan Sudah gitu langsung Diberondok banyak Bahagia benar gitu kan Tapi gini bang Saya nilai anak baik bang Saya nilai anak baik Anak baik? Anak baik dan Apa saya punya kedekatan lah sama Anak baik Pasti benar Belum tentu ya? Bercanda Oke Jordi Ahmad saya pikir Sudah memperlihatkan Kelasnya gitu loh Yang lain sudah memperlihatkan Kelasnya belum bang Jadi gini bang Dari yang paling gak Yang abang bantulah Prosesnya Strike, Jenner Sandy Wall Saya belum lihat Sandy Wall Sama Shane Maksimal bang Maksimal ya Jadi begini Mungkin kalau Kita melihat Pemainan Pemain yang sudah Dinaturalisasi ya Sudah dinaturalisasi Kita juga perlukan Waktu juga bang Ya kan? Mungkin kita bisa melihat Jordi Ahmad Karena Jordi Ahmad selalu bermain ya Ketimbang Sandy Ketimbang Shane Saya sih melihat Give them time Untuk membuktikan Karena juga Ini Apa namanya Khasiat Ataupun manfaat Dari kehadiran mereka itu Bukan seperti Makan cabai Begitu Langsung pedas Tapi sometimes Ada Mereka harus bisa Integrasi ke tim dulu It takes time Berbedanya dengan Klub bang Kalau klub beli pemain Kan langsung Week in Week out Ada selalu ada game Dan training bisa kelihatan kan Tapi kalau ini kan Kadang-kadang Dua bulan main Terus off Off Masuk lagi gitu Jadi saya pikir Saya percaya Proses yang dilakukan Dari saat Pemilihan pemain Kita sudah berusaha Mereduksi error Dalam kata kalian Kita memilih dari Pemain yang bermain Di liga yang Sangat baik gitu Jadi Saya pikir Ini step on the right direction Tapi dalam proses Naturalisasi Penentuan akhir kan Permintaan pelatih Betul Maksudnya green lightnya pelatih Pelatih Si ACBnya kan pelatih Betul Sintayong memilih itu Sintayong Sepengetahuan saya bang Pengalaman Pengalaman saya Saya cuma membuat database Oke Ya kan Saya share database tersebut Kemudian yang mengolah Memilih Mengajukan adalah Sintayong Itu ada suratnya bang Suratnya misalnya Saya yang bernama Pelatih Coach Sintayong Meminta Agar PSSI Meng-approach Pemain Fulan Bin Fulan Lalu barulah kita bergerak Oke permintaan itu dipenuhi kan Permintaan itu dipenuhi bang Sampai saat ini bahkan Ya pada saat saya di PSSI dipenuhi Semua dipenuhi ya Bahkan sampai saat ini lah Ya mungkin saat ini juga demikian Trend itu kan berjalan Trend naturalisasi itu berjalan Berarti ujungnya apa bang KPI nya bang Saya pikir gini Kalau KPI naturalisasi Sukses tidak Atau fail Atau enggak Program ini gitu loh Saya menurut saya begini bang Kita kasih waktu misalnya Tiga tahun ya Tiga tahun ya kan Kemudian kita analisa bersama Misalnya Gak kelamaan tuh bang Gak event aja gitu Gak misalnya Misalnya kita bisa berkala bang Berkala Kemudian nanti Ultimately tiga tahun Seperti hal yang beli pemain kan Kadang-kadang You have one season Jelek banget Kalau kita misalnya Kita lihat rah Tapi kalau pemain brilliant Kan cepat bang Iya Cepat kelihatan Rafaleo aja Seperti satu tahun pertama Dibikasi milan Bapuk dia Tahun kedua Sangar gitu Jadi mungkin Takes time Seperti yang saya sampaikan bang Dulu kan kita pernah buat Matrix naturalisasi ya More or less menurut saya Akan identical dimanapun Pertama secara individu ya Individu itu Apakah dia secara individu Bisa integrate dengan baik Dengan tim Maksudnya apa Dia bisa menjadi Positive member of the team Bisa bergaul dengan baik Kemudian bisa Work ethicnya bisa terlihat Terdisiplinan Kemudian yang suka disebut Transfer of knowledge Penyemangati Ayo kita harus This is how you act As a professional Apakah itu disadari Oleh semua pemain naturalisasi Fungsi lain Tugas lain Peran lain Itu Saya juga selalu sampaikan Kamu juga harus Memberikan contoh yang baik Karena ekspektasi publik besar Perbedaan bang Misalnya saya Contoh Iraq Perbedaan Iraq dan Indonesia Iraq itu agresif Manggil mungkin 10-15 men Diaspora Cuma tidak terlalu kontroversial Tapi persoalan hukumnya Mungkin tidak serumit Tidak seperti ini bang Karena dia sekarang Dual citizenship Setelah ada perang di Iraq Nah Kalau di kita ini Seorang itu Mengubah status Menjadi warga negara Indonesia Itu melibatkan Empat kementerian Satu di kata Dan presiden Jadi memang menjadi Atleti publik yang besar Ekspektasinya pun besar Nah Iraq kemarin Manggil pemain divisi 3 Divisi 2 Adem-adem aja Karena mereka Cenggal datang ke Iraq Dikasih paspor Betul Ya kan Sesuai ada perbedaan disitu Ada perbedaan Jadi pertama ya bang ya Menjadi positive member Kedua kita bisa lihat Apakah dia performa Sehari individu nih Game to game basis Dia mainnya bagus gitu Nah itu kan bisa ada Ratingnya berapa 6, 7, 8 Terus apakah dia bisa menang Individual awards Misalnya Jordi pernah Jadi apa namanya The best Eleven IFF Itu kan udah salah satu Nah sekarang Team wise ya Pertama bisa gak sih Dia membantu kita ya Misalnya meningkatkan Ranking FIFA kita Oke Bisa aja dibuat Ranking before afternya Oke Lalu kedua misalnya Kejuaraan tertentu Kejuaraan tertentu Misalnya PSSI menargetkan Oke kita harus menang Di piala A Ya Dapat gak tuh Oke Nah yang ketiga Apakah misalnya Dengan hangan hadirnya dia Itu clearly Tim itu bermain lebih bagus Ini kayak Zidane effect gitu loh bang Zidane kalau main dimana Tau bisa mengalahkan Lawan yang sebelumnya Sulit di kalahkan Sulit di kalahkan Tapi kan Zidane ini belum bang Nah itu dia Belum ada yang konkret Belum ada gelajara Belum ada apa Belum gak bang Nah ini yang menarik bang Jadi Kalau kita melihat Apa Naturalisasi Yang sifatnya Individual sport Yes Itu impactnya langsung keliatan Oke Tapi kalau tim Kalau tim Misalnya basket bang Naturalisasi di basket Misalnya Tiga orang Langsung menjuari si game Bisa Variablenya lebih dikit bang Tapi kalau Tiga Misalnya tiga Sebelas ini mungkin Apa namanya Gak bisa langsung Secepat yang kita ingin Tapi pertanyaan akal bang Naturalisasi sudah dipenuhi Pertanyaan akal Kalau besok Piala Asia gagal Siapa yang salah bang Pelatihnya Apa pemain naturalisasinya Ini bukan sebagai staff khusus Sebagai orang bola aja Gini Saya pikir Untuk masuk di Piala Asia Kan It takes the whole Apa namanya Collaborative effort Dari PSSI Menyiapkan Kemudian Dari pelatih juga Menyiapkan tim Saya pikir The responsibility Ya ada tentunya Dari pelatih dan Federasi Oke Cari aman jawabannya Tapi oke gini lah bang Ketika periode lalu Tapi gini bang Responsibility kan dua arah bang Responsibility itu dua arah Kalau baik juga responsibel Buat juga responsibel bang Jadi kalau sesuanya sukses Kita harus memuji Pelatih dan federasi Tapi biasanya Kalau sukses kan Ada banyak Apa Sukses as many fathers As many fathers Kalau gagal kan Orban Orban Gitu kan Oke satu lagi bang Tapi kalau sukses Kita sudah sampaikan ya Sukses adalah Pelatih PSSI Segenap permainan Harus dong Ya kan Dan juga kalau Gagal ya juga Kayak gitu kan Itu namanya juga Extreme ownership kan Kita harus Hebat cari jalan keluarnya Kayak gini Ketika periode lalu Dibulailah proses itu Setelah 2010 2010 kan Gagak-gagak Kempita Waktu Gonzales Sirvan Bahadil Naturalisasinya Tidak jadi isu Tapi sekarang jadi isu Jadi katakanlah Apakah Bang Hamdan Merasa sayalah Pembawa masa Naturalisasi gitu Enggak lah Enggak ya Oke Kalau enggak Waktu memproses itu Terlibat berkontribusi Untuk federasi Untuk bangsa Untuk negara ini Tentang naturalisasi Ngebayang gak Bahwa publik sekarang Terdikotomi oleh soal Pro naturalisasi Anti naturalisasi Dan pandangannya soal itu Gimana Jadi gini Bang Saya juga gak nyangka Saya akan Nyemplung di naturalisasi Karena saya lagi Liburan di Bali Lalu diterpon ketua umum Untuk membantu Menyelesaikan Jordi Sandy Dan Shane Singkat cerita Melakukan itu Saya melakukan itu Lalu efek ke publiknya Terbayangkan gak Seperti sekarang Saya melihatnya begini Apa namanya Semua pasti publik Ingin timnas kita Sukses Ada caranya Ada yang Oke kita harus fokus Betul-betul Mengeluarkan Mencari Bakat Talenta dari Indonesia Oke Saya pikir Indonesia Mempunyai 270 juta penduduk 69 persen Pecinta bola Masa sih kita Tidak bisa menurunkan 11 main bagus Tapi ada layar keduanya Ada gak sih pelatih Yang bisa menempa Pemain tersebut Terus ada Ada klubnya Ada kompetisinya Nah di titik Di piramida tertingginya Itu kan timnas Seperti yang abang Jelaskan kemarin Nah itu juga Ada celah Ada opportunity Untuk memanggulkan Potensi diaspora Yang saya bilang juga Bang Irak Irak 10 Apa namanya Manggil 10 Pemain diasporanya Apa gara-gara Liga jelek Gak juga kan Oke yang terakhir Ketika ekses Di publiknya Seperti sekarang Itu terbayangkan Atau Bang Amdan Prihatin Polarisasi Saya terus terang Apa namanya Berharap ya Yang namanya Pemain Yang telah Dinaturalisasi Ya kan Pertama Dia itu memang Punya darah Indonesia Jadi bukan Orang yang Dari antah berantah Ya kan Tidak ada sangkut Pautnya dengan Indonesia Mereka itu adalah Berdarah Indonesia Lalu kedua Setelah mereka itu Berhasil Dinaturalisasi Dan Sumpah Mereka itu adalah Warga negara Indonesia Jadi Yang lebih tepatnya Mereka adalah Pemain timnas Oke Bukan pemain Naturalisasi Jadi Abang mau bilang Publik gak usah Terpolarisasi Kalau ada yang Mengkritisi Anti Naturalisasi Pro Naturalisasi Saya pikir Kan itu yang terjadi Di Netizen Saya pikir gini Kita Kalau pemain Sepak bola itu Adalah pemain publik Ya kan Jadi Itu It goes both ways Ya kan Kalau Main bagus Ya dipuji Kalau main buruk Ya dikritik Ya itu wajar juga Saya pikir Itu harus adil juga Tapi kalau bisa dikritik Jangan kenceng-kenceng lah Kasih Kadang-kadang kita juga harus Apa namanya Apa namanya Kami bermain baik Tapi saya yakin Kamu bisa jauh lebih baik Asik Oke Kalau diobrolin Bisa lebih panjang lagi Mungkin episode berikutnya Jadi untuk kali ini Sementara ini dulu Semoga ada Pencerahan Yang bisa diambil oleh Teman-teman Dari Pecinta Tiki Taka ini Jadi itulah tadi Bang Hamdan Cerita tentang Naturalisasi Karena beliau adalah Pelaku langsung Yang melakukan Kontribusi terhadap Naturalisasi Semoga ada manfaatnya Buat kita semua Makin bernalar Soal sepak bola Sampai jumpa Di episode berikutnya